Pemirsa, maraknya korban penipuan travel umroh belakangan ini membuat Kemenak Sarolangun mengingatkan warga agar tidak sembarangan memilih Biro Perjalanan Umroh. Belakangan ini marak Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang masuk ke Sarolangun tanpa terdaftar izin resmi dari Kemenak Sarolangun. Hal ini membuat pihak kantor Kemenak Sarolangun merasa perlu untuk mengingatkan warga. Pasalnya kerap terdengar jamaah umroh yang kecewa, lantaran tertipu oleh pelayanan yang tidak maksimal dirasakan jamaah. Penyusun pendaftaran dan pembatalan haji Kemenak Sarolangun samaan menghimbau agar jangan mudah terpengaruh dengan banyaknya travel umroh yang masuk dan tidak memiliki izin resmi dari Kemenak Sarolangun. Sebab bila terjadi hal yang tidak diinginkan, Kemenak Sarolangun tidak mampu bertindak lebih jauh. Selain itu samaan mengingatkan kepada semua warga muslim yang berada di Kabupaten Sarolangun agar teliti memilih travel umroh. Jangan mudah percaya dengan iming-iming harga murah karena standar umroh minimal 20 juta rupiah. Bila kurang dari itu maka travel perlu dipertanyakan. Sementara travel umroh di Sarolangun yang resmi terdaftar di Kemenak hanya satu travel yakni PT Zamzam Rimah Persada. Selain itu banyak travel haji yang berpusat di Jakarta dan Sarolangun tidak terdaftar sebagai travel resmi yang memiliki izin dari Kemenak Sarolangun. Masyarakat Kabupaten Sarolangun khususnya pada umumnya umat islam yang ada di Kabupaten Sarolangun itu jangan tergirut dengan gaya murah. Sedangkan anjuran dari Kementerian Agama itu minimal 20 juta paling bawah. Sedangkan di atas itu kalau di bawah 20 juta itu perlu dipertanyakan dalam pelayanan nanti. Satu usaha ya satu perusahaan yang minta izin ke kami kan. Satu-satunya sudah keluar surat izinnya itu. Yang apa sama-sama Pak itu travelnya yang punya Pak Haji Muhammad itu kan. Berarti di Kabupaten Sarolangun ini travel umroh hanya satu yang ada? Yang satu yang minta izin resmi. Pendirian buka cabang resmi ke kami. Selebihnya ada Pak? Selebih dia itu sifatnya gimana ya? Dia koneksi kayak rata langsung gitu kan. Sifatnya hanya marketing aja disini. Tapi tidak. Selamat Riyadi, Cek TV Melaporkan.